petugas yang mendadak, tapi insya Allah mudah-mudahan acaranya bisa lancar. Untuk yang pembicara pertama nanti siapa? Pembicara pertama ada Pak Iqbal Abdurrahman, dan yang kedua ada Pak Endarto Wardono. Terima kasih. Jadi untuk sesi ini, nanti untuk Ires pada hari ini, saya selaku moderator. Mungkin sebelum dimulai acara, saya akan bacakan kurikulum VT dari Bapak Iqbal. Ini saya baru dapat juga ini. Oke, akan saya bacakan untuk kurikulum VT-nya. Jadi, Bapak Iqbal Abdurrahman. Jadi kelahiran ke... eh, mana ini? Oh, ini alamatnya. Jadi, untuk saat ini pendidikan itu adalah 2009-2012 itu adalah di Teknik Kimia ITS, kemudian 2012-2014 di Bacallor Studies, Chemical Engineering, di ITS, ya. Dari Bacallor Tesis di ITS. Kemudian 2014-2016 itu adalah di NT-USD Taiwan untuk mengambil Master Tesis. Kemudian tahun 2017 itu adalah sampai sekarang, ya. Jadi adalah Doctoral Studies mengenai Applied Chemistry di Calmer, ya. Calmer University, Sweden. Oke, untuk publikasinya saya kira banyak sekali, ya. Salah satunya adalah mengenai Proton Conducting Ionic Liquids, Binary Mixture and Structural Modification. Kemudian juga di sini, di 2019, yaitu di Jurnal Physical Chemistry, mengenai protik ionic liquids based on the alkyl imidazolid, ah, ya, tation, yaitu efek of the alkyl chain length of the structure and dynamic. Termasuk untuk conference, saya kira banyak sekali di sini sudah ada beberapa mengikuti conference di Paris, ya. Perancis, di Lisbon, Portugal, dan di Sweden. Oke. Untuk expertise-nya di sini, apa ini, penelitiannya, ya. Jadi penelitiannya di sini adalah mengenai spetroskopi, ionic liquid, sintesis, konduktiviti, dan PEMFC. Saya kira itu untuk kurikulum CV-nya, ya, yang ada di sini. Untuk selanjutnya, menggolah, saya persilahkan untuk Pak Iqbal untuk mempresentasikan, ya, untuk hari ini. Terima kasih. Moga silakan, Pak. Oke. Terima kasih, Bu Yeni. Mohon maaf, sebentar, Pak Iqbal. Untuk waktu presentasinya, berapa menit, Dek? Ada waktu batas, enggak? Presentasi. 25 menit, 30 menit, Bu. Oke, 20 menit. 25 menit, Bu. 25 sampai 30 menit, Gek. Untuk diskusinya. Nanti diskusinya setelah sama pembicara. Dua sesi, Gek. Iya, Gek. Mangga, Pak Iqbal, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Semuanya dalam kondisi sehat. Terima kasih, Bu Yeni, atas pembacaan CV-nya. Saya juga mau berterima kasih ke beberapa panitia yang ada di belakang layar di Cang Luda dan yang yang sudah berkenan. Kemudian saya untuk memberikan kesempatan berbicara tentang riset yang saya terpunyai sekarang. Saya share screen dulu. Ngapun, Teng? Ini belum bisa share. Belum bisa share, belum dibuka ini ya. Mungkin. Sebagai co-host belum. Pak Iqbalnya mungkin bisa dijadikan co-host, sudah sudah kelihatan, Pak. Sebelumnya, tema hari ini tentang ionic liquid dan perannya di proton exchange membrane fuel cell atau polimeric membrane fuel cell, singkatannya PMFG, jadi nanti kalau saya ripar sesuatu PMFG mudah-mudahan sudah familiar semuanya. Sebelumnya, perkenalan dulu bagi teman-teman atau Jack Denning yang baru gabung. Nama saya Kuala Berrohman, saat ini sudah study S3 di Battenburg di Sweden. Ini ada intensi khusus kenapa saya harus memberikan peta, karena kadang-kadang beberapa kali saya ketemu dengan orang-orang selalu bicara oh Sweden ini yang netral itu ya, oh Sweden ini yang terkenal dengan gunung S-nya yang di Tobleren bukan itu yang Swiss jadi saya ada Sweden yang di utara ini lebih tepatnya saya ada di Gattenburg terus ini kampus saya Chalmers uniknya kota-tempat tinggal saya ini itu kota terbesar kedua di Sweden jadi sama seperti Surabaya jadi Gattenburg ini juga kota pelabuhan kota perdagangan dan punya Chalmers University of Technology atau Sekolah Tinggi Teknik yang ternyata hampir sama juga seperti di Surabaya kita punya ITS lalu kenapa ini sedikit cerita enggak terlalu panjang kenapa saya berakhir di Jepang Inggris Jerman atau US banyak merek-merek yang bisa kita kenali dan cukup berimpak sekali di kehidupan kita terus yang kedua tingkat kemapanan di bidang renewable energy di Sweden ini lumayan tinggi jadi dari Eurostat ini ini jumlah energi yang dihasilkan dari renewable sources Sweden ini sudah melampui target European Union jadi targetnya European Union untuk 2020 itu 20% sedangkan di 2018 Sweden sudah mencapai hampir 50% jadi ini kalau teman-teman tidak ada mau melanjutkan study di Sweden entah S2 atau S3 mungkin bisa merefer ke Sweden sebagai salah satu tujuan nah kalau ingin lanjut ke Sweden ini agak unik jadi kalau S2 bisa langsung saja ke study in Sweden tapi kalau S3 S3 itu disini karena dianggap sebagai pegawai jadi langsung saja Cak Danting atau ada adik yang mau memproyeksikan dirinya ke depan dia harus rajin-rajin buka website di kampus masing-masing karena vakansi PhD akan diposting di website kampus masing-masing tanpa berlama-lama sekarang kita langsung ke inti presentasi saya mengenai fuel cell dan anic liquid jadi banyak sekali diberita yang di saat ini itu mulai booming seperti mobil listrik seperti Tesla dan kawan-kawan atau Hyundai nah mobil listrik ini atau electrical vehicle ini ada dua yang satu BEV yang kedua ini FCV yang BEV ini adalah mobil listrik yang energy source-nya itu dari baterai dan cara mengisi baterainya dengan kurun waktu tertentu sedangkan kalau FTEV atau fuel cell electric vehicle ini power source-nya digadang-gadang dengan hydrogen jadi di California di Jepang di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya mulai membangun infrastruktur stasiun pengisian van bakar hydrogen itu yang ditujukan nanti untuk fuel cell electric vehicle atau FCV nah converter-nya jelas fuel cell lalu di beberapa berita dan di beberapa sektor lain bukan hanya di mobil seperti di power storage atau di kapal atau di pesawat bahkan sudah mulai melirik electric sebagai ini ya bahan penggeraknya tadi Microsoft sudah melakukan tes power backup dari hydrogen fuel cell bahkan di kota saya ada perusahaan fuel cell namanya power cell jadi perusahaan ini itu sudah mendapatkan investasi lumayan besar sekitar 11 juta atau 77 juta swedia corona untuk mengembangkan fuel cell sebagai salah satu part penting di kapal atau di perusahaan bos dan yang paling saya suka sebenarnya berita dari Airbus karena saya penggemar aviasi yaitu electric flight yang ini menjadi sangat penting ya karena kita tahu bahkan semuanya sudah tahu kalau emisi yang dihasilkan dari combustion engine baik dari mobil truck atau apapun itu polusinya lumayan besar sumbang sisnya untuk emisi rumah kaca jadi electric flight ini satu yang sangat kita tunggu tunggu nah kenapa fuel cell ini menjadi hal yang sangat seperti booming seperti the next generation of oil karena gini jadi ada skenario hydrogen economy di European Union bisa dicek di website ini fuelcellandhydrogeneuropean.eu jadi hidrogen ini kan banyak dan bisa dihasilkan dari berbagai macam cara secara garis besar ada yang bilang green hydrogen production dan grey hydrogen production jadi kalau yang grey itu dari fossil fuel sedangkan kalau yang grey ini dari renewable energy jadi contohnya ada offshore wind ada solar photovoltaik kita ambil energinya kita pakai energi tersebut untuk mengelektrolisa air dan kita dapatkan hidrogen lalu kita simpan di tangki yang besar dan kita distribusikan ke beberapa sektor seperti power atau transportation sektor atau di residential buildings dan juga di industri tujuannya jelas seperti yang kita tahu baik BIV atau FCIV yaitu untuk menurunkan emisi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil jadi ini sebuah skenario yang cukup menarik dimana kita bisa menghasilkan energi tapi tidak menghasilkan polusi udara dan ini targetnya untuk skenario di tahun 2030 jadi mudah-mudahan di tahun 2030 nanti kita bisa melihat teknologi ini menjadi semakin ramah dan ramah di kantong sehingga kita semua bisa menikmati sebelum bicara banyak tentang peranan air nuclear fuel cell saya mau memperkenalkan tentang prinsip sederhananya bedanya baterai fuel cell dan combustion engine jadi kalau tak ada teman-teman semua yang melihat ini jadi kita lihat siklus 1234 jadi siklus 1234 ini siklus yang ada di combustion engine jadi kita punya bahan bakar jadi fuel itu punya chemical energy yang akan menghasilkan energi lain ketika direaksikan seperti kalau kayu itu untuk bisa mendapatkan energi panas harus direaksikan dengan O2 alias dibakar sama dengan oil jadi chemical energinya harus di convert dengan cara diburn dibakar lalu kita memperoleh heat energy dari heat energy nanti kita dapat mechanical energy lalu diubah ke electrical energy dari setiap proses 1,2,3,4 ini pasti ada sedikit lossesnya kurang lebih seperti itu sedangkan fuel cell atau baterai kenapa kok jadi semacam tumpuan untuk masa depan karena dari chemical energy itu langsung dibah ke electrical energy jadi mengurangi losses yang ada di beberapa step-step ini lalu bedanya apa sih fuel cell dan baterai jadi kalau baterai itu tempat bereaksi dan juga tempat menyimpan energinya jadi satu sedangkan kalau fuel cell itu hampir sama seperti combustion angel jadi kita punya fuel tank yang nanti diisi hidrogen dan untuk mengkonversi hidrogen kita punya semacam reaktor atau mesin fuel cell nya sendiri begitu dan besar antara baterai dan fuel cell nah ini working principle dari fuel cell ini banyak ya di youtube mungkin kalau sekarang yang paling paling mengena itu ada di beberapa producer mobil bisa dicek nanti di youtubenya toyota mirai honda clarity atau di bmw atau di bos secara garis besar bagiannya ada anode kathode dan yang bagian tengah ini yang ada H plus atau proton ini adalah polimeric exchange membrannya atau proton exchange membrannya pertama H2 itu akan dialirkan ke anoda dan di anoda ini hidrogen nanti di split menjadi reaksi seperti di bawah yang ini menjadi 2 hidrogen plus dan 2 elektron lalu 2 elektron akan mengalir ke sirkuit untuk menghasilkan elektrisiti kita kasih fit oksigen untuk direaksikan dengan ion hidrogen yang ada di polimeric membran ini jadi ketika bereaksi nanti akan dihasilkan air nah inilah salah satu alasan yang banyak sekali peneliti peneliti di bidang fuel cell menganggapkan di masa depan karena emisinya itu hanya air dan panas in term of fuel cell reaction jadi kita tidak membahas bagaimana cara kita assembly fuel cell apakah itu begin atau tidak tapi dari fuel cell nya sendiri hasilnya hanya air dan panas gitu nah jenis-jenis fuel cell ada banyak tapi yang akan saya bahas kebanyakan atau fokusnya memang ada di polimeric electrolyte membran atau proton exchange membran jadi elektrolitnya itu sebenarnya adalah solid electrolyte tapi dia mengandung sedikit air jadi perfluoro sulfonic asid ini itu untuk bekerja agar dia mencapai kinerja yang optimum dia harus mengandung sedikit air entah dalam bentuk liquid atau gas nah temperatur untuk beroperasinya jelas di bawah 120 derajat agar airnya tidak menguap karena kalau airnya menguap efisiensinya turun kebanyakan PMFC yang ada sekarang itu suhunya masih di sekitar 80 derajat aplikasinya seperti yang di awal tadi untuk portable power atau transportation atau beberapa kendaraan khusus seperti pesawat atau secure tapi kita masih banyak challenges seperti katalisnya ini lumayan mahal dan sensitif ke fuel impurities yang artinya kalau fuelnya itu tidak terlalu murni maka kinerjanya juga tidak maksimal jadi terus yang kedua challengesnya adalah dia ini kurang kompetitif dibandingkan dengan compassion engine jadi harganya masih relatif lebih mahal dari compassion engine terus yang ketiga water management issue seperti yang saya bilang di awal karena di bagian proton exchange membran ini harus ada air kalau suhunya tinggi air menguap kinerjanya akan turun untuk mengatasi ini jadi polimeric membran itu tadi tidak di istilahnya tidak diisi air tapi diisi dengan electrolyte lain atau liquid electrolyte lain yang bisa mengkonduksi proton atau air hydroton salah satu opsi yang kami riset adalah menggunakan ionic liquid lebih khususnya protek ionic liquid jadi ini riset yang saya tepungi sekarang lalu sebelum ke protek ionic liquid saya mau memperkenalkan dulu mungkin bagi yang sudah tahu mohon bersabar dulu mungkin yang belum tahu mari kita simak sebentar saja apa sih ionic liquid cara singkat ionic liquid itu liquid yang terdiri dari kation dan anion gampangnya dia ini garam tapi fasenya liquid seperti yang kita tahu garam kalau murni itu fasenya rata-rata padat kenapa karena garam itu titik lelehnya sangat tinggi seperti NADL titik lelehnya itu sekitar 800 derajat celsius sedangkan ionic liquid jadi ionic liquid ini bisa leleh kurang dari 100 derajat bahkan ada yang suhu ruangan sudah dalam fase cair jadi gampangnya dia ini garam baru yang leleh di suhu ruangan dan lelehnya bukan karena ada air karena memang titik lelehnya di bawah 100 derajat celsius nah ionic liquid ini ada dua kelas yang cukup besar gampangnya ada protik ionic liquid dan aprotik ionic liquid kalau protik dia punya atom hidrogen yang terikat ke atom N di kation jadi ini hidrogen yang putih ini kecil sedangkan yang biru ini atom nitrogen jadi ketika dia terikat dengan atom nitrogen oh jelas ini protik sedangkan di aprotik dia gak punya hidrogen yang exchangeable atau yang bebas tapi malah adanya seperti kubus alkil atau kubus fungsional yang lainnya jadi ini aprotik dan ini protik lalu biasanya di ionic liquid ini khusus untuk electrolyte rata-rata memakai TFSI atau bistri fluorophil sulfonic asid karena dia mampu men-suppress titik leleh jadi titik lelehnya jadi kecil viscosity-nya juga tidak terlalu tinggi meskipun relatif lebih tinggi daripada organik molekular solvent lainnya dan dia juga punya konduktivitas yang bagus menggunakan TFSI jadi ini yang saya tunjukkan TFSI kakiannya ini imidazoleum ring jadi rantai 5 satunya protik satunya apropik nah ionic liquid ini kenapa kok bisa jadi salah satu alternatif di BMFC atau sebagai pengganti air di perfluorosulfonic acid karena dia punya vapor pressure yang lumayan bisa dibilang sangat rendah atau negligible flammability-nya juga sangat rendah dia juga punya conductivity khususnya proton conductivity atau ionic conductivity yang cukup tinggi dia juga thermally stable dan ini yang paling penting yang terakhir jadi kita bisa ganti kation-anionnya untuk fungsi yang tertentu jadi kalau fungsinya A kita bisa ganti kation-anion A berarti fungsi B kita ganti kation-anion C dan X seperti itu nah ini riset saya jadi riset saya salah satunya di paper yang kedua saya saya fokus ke imidazolem ring lalu yang saya ubah itu hanya bagian alkil yang tertikat di nitrogen atom dari alkil rantai 2 ke alkil rantai 12 jadi dari 2 sampai 12 anionnya kita fixkan tetap TFSI nah ini kadar airnya kenapa kok penting karena kadang air ini bisa dianggap sebagai impurities semakin tinggi kadar air biasanya performa ionic liquidnya atau protek ionic liquidnya itu semakin bagus dalam artian ionic conductivitynya atau proton conductivitynya bagus sedangkan itu yang kita hindari karena kalau dia bagus tapi ada air berarti kalau airnya hilang performa akan turun jadi kita harus turunkan sedemikian hingga jadi kurang lebih ya di bawah 200 ppm atau 300 ppm untuk riset kali ini tujuannya cuma ada tiga pertama kita cari ionic liquid yang thermally stable terus punya liquid window yang cukup tinggi artinya di suhu rendah ataupun di suhu tinggi dia tetap liquid dan tidak terdegradasi jadi untuk itu kita pakai DSC jadi di DSC ini kita lihat yang peak yang turun ke bawah ini itu menunjukkan titik leleh atau melting point peak yang tinggi ini kristalization uniknya di protek ionic liquid rantai 4, 6, dan 8 dia tidak mempunyai dua behavior ini yang artinya dia akan stay in liquid baik dalam suhu yang sangat rendah minus 80 sampai suhu 60 kenapa aku ambil 60 karena kan tidak mungkin suhu ruangan kita di Indonesia atau di Eropa mencapai 60 derajat yang kedua yang yang saya selidiki adalah thermal stability kenapa kok jadi penting karena tujuan kita kita ingin punya PMFC yang bekerja di suhu tinggi angka yang digadang-gadang ada 120 derajat kenapa karena di 120 derajat di PMFC itu kita punya keunggulan satu reaksinya akan lebih cepat dan dia lebih tolerans dengan fuel impurities jadi kalau challenges yang pertama tadi kan tidak tolerans dengan fuel impurities kalau suhu tinggi dia jadi tolerans dan akhirnya loading katalisnya jadi lebih rendah jadi secara ekonomi itu akan bagus itu kenapa kalau kita menarget kita ingin punya ionic liquid yang stabil di suhu tinggi nah ini dari termo grafimetrik analisis kita lihat ternyata hampir semua ionic liquid tadi itu terdegradasi di suhu 300 jadi mulai drop masanya mulai hilang tapi kalau digrafikan lagi ternyata T onset atau suhu tepat ketika dia akan terdegradasi itu hampir semuanya sama jadi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan jadi sekitar 350 derajat semuanya itu pasti terdegradasi sedangkan target kita operasionalnya kita itu adalah 120 atau di sekitar di poin yang mana masanya tidak berubah sama sekali yang artinya dia masih stabil jadi dari dari hasil ini kita bisa melihat bahwa oh ternyata kalau kita mengganti alkyl chain length yang ditempelkan di atom nitrogen itu stabilnya tidak jauh berubah semuanya sama-sama baik lalu yang paling penting adalah ionic conductivity nya yang kita ukur jadi ini bukan electrical conductivity tapi proton atau ionic conductivity jadi selain elektron tidak kita ukur yang kita ukur cuma ionic partnya yang kation atau proton ternyata semakin panjang rantai alkyl yang kita punya di kation conductivity nya semakin menurun jadi yang paling baik in term of ionic conduction itu ternyata yang rantai dua atau ethyl imidazoleum TFSI jadi tentu ini sangat wajar ya karena conductivity itu juga dipengaruhi oleh diusivitas yang juga dipengaruhi oleh diskositas dan juga besarnya molekul jadi semakin besar semakin kurang baik dalam mengantarkan kian jadi kalau dilihat dari ionic conductivity saja ethyl imidazoleum bisa dibilang menjadi karena selisihnya lumayan besar dibanding yang lain 0,5 x 10 3 simen atau 5 mili simen sedangkan ethyl imidazoleum sendiri itu 2,5 mili simen nah dari 3 analisa yang sudah didapatkan ini kesimpulan yang bisa saya sharingkan ke cak dan teman-teman semuanya bahwa mengganti alkyl chain length dari rantai 2 ke rantai 12 yang berubah itu yang pertama jelas ionic conductivity semakin panjang semakin menurun sedangkan dari sisi thermal stability atau dia tidak mudah terdegradasi itu tidak jauh beda jadi kalau ada pilihan mana nih yang terbaik di kategori apa dulu kalau thermal stability semuanya sama kalau ionic conductivity itu rantai 2 kalau kita pilih ionic liquid liquid mana yang masih tetap di fase liquid karena kalau di fase di isu berapapun tetap liquid itu tandanya kita bisa aplikasikan di PMFC karena kalau jadi solid biasanya kinerjanya menurun jadi kalau in term of liquid window jadi 4 sampai 8 ini yang paling menjanjikan begitu jadi sekian presentasi saya tentang protek ionic liquid dan peranannya di fuel cell saya kembalikan lagi ke Ibu Yeni mohon go oke terima kasih atas presentasinya untuk Pak Iqbal untuk pertanyaan nanti ditahan dulu ya kita apa dengarkan dulu untuk presentasi yang kedua jadi sebelum presentasi dari Pak Endarto saya bacakan dulu untuk kurikulum Vite-nya oke jadi untuk kurikulum Vite dari Pak Endarto adalah nama Dr. Endarto Wardono tempat tanggal lain Kolaka 9 Juni 1977 posisi adalah dosen teknik kimia dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Banten untuk pendidikan S1 dan S2 di teknik kimia S1 2002 S2 2008 kemudian S2 2002 eh 2002 lulusnya oh lulusnya sorry lulusnya 2002 untuk S1 kemudian untuk S2 lulus 2008 untuk S3 2014 di Sorbonne University di Perancis untuk publikasinya disini ada beberapa 5 tahun terakhir saya kira banyak sekali yang terakhir adalah tahun 2020 yaitu mengenai nanofluid to nanocomposite film citosan and cellulose based edible packaging di jurnal of nanomaterials nah kemudian oh saya kira ini untuk selanjutnya mungkin monggo saya persilahkan untuk Pak Endarto untuk presentasi jadi kurang lebih waktunya nanti sekitar 25-30 menit nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi dari Pak Serta kami persilahkan ya terima kasih Mbak Yeni Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke dan Alte Kim yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk ikutan sharing di acara ini sesuai dengan temanya materi yang ingin saya sampaikan saya beri judul Edible Polymer for Food Packaging Application seperti yang dijelaskan oleh Mbak Yeni tadi saya Teknik Kimia 96 adiklahnya Mbak Yeni ya saya saat ini staf pengajar di Teknik Kimia Untir Tabanten di Jelabat dekatnya kemudian saya juga tergabung di unit research di sebagai invited researcher di laborator transformasi antepid telah matiak renovable di UTC Compien kalau bahasa Inggrisnya itu ini Integrated transformation of renewable metal jadi Compien itu letaknya di atas Paris di atas Paris di atas Paris jadi UTC Compien ini adalah engineering school yang merupakan public university jadi sama kayak Indonesia ada public university PTN dan TKS juga ada private university yang merupakan didirikan oleh Sorbon yang ada di Paris itu sekitar tahun 70-an kalau di Sorbon biasanya terkenal dengan social science engineering school nya ada di sini sebagai informasi Profesor Kuswandi sama Profesor Ahmad dari UTC Compien ini jadi namanya jadinya adalah Sorbon University UTC Compien sedangkan TIEM hari ini Integrated transformation of renewable metal ini adalah unit research yang didirikan merupakan kolaborasi dari chemical engineering UTC dengan ESCOM ESCOM itu private university yang ada di kota yang sama itu Echol Superior Cimi Organic Material jadi sekolah kimia kimia murni jadi research-nya itu berfokus pada biomas in chemistry jadi di TIEM ini khususnya di jurusan teknik kimia ada beberapa research group yang pertama adalah biological transformation itu fokus ke microbial activity dan bioproses kemudian ada psicochemical transformation itu ke interface dan divided media dulu saya jika bidangnya masuk di sini ini lebih ke emulsi gel kemudian aerosol seperti itu kemudian ada physical transformation itu fokus ke agroindustrial teknologi kemudian ada chemical transformation saat ini saya tergabung di sini sebagai di bidang organic chemistry dan alternative technology dan energetic transformation itu fokus di bidang environmental protection in chemical engineering jadi untuk group research chemical transformation ini sendiri itu fokusnya ke integrating process engineering dan green chemistry jadi proses research yang dikerjakan itu fokus ke pengembangan alternatif teknologi terutama di elektrosintesis microwave ultrasonic activation dan extrusion kemudian prosesnya menggunakan reaksi yang less toxic solventless kemudian micellar catalysis kemudian ada juga continuous flow engineering dan sensor development di grup ini juga ada beberapa kelompok kalian pertama dibilang catalysis kemudian biomass solarization depolution dan biomaterial dan bio nanomaterial saya ada di kelompok kalian biomaterial dan nanomaterial ini nah di bidang di grup ini ini ada beberapa topik yang sedang kami kerjakan terutama di bidang untuk material biomass silk kemudian ada gitin ada serulose dan lignin itu kita ekstraksi kemudian disaving dan difungsionalisasi untuk beberapa aktivasi beberapa aplikasi seperti antibakterial imaging tissue engineering kemudian edible coating maupun biopastik nah di grup ini ada beberapa projek yang dilakukan UTC dengan beberapa universiti dari luar negeri seperti Amerika internal Perancis dan Australia sedangkan dari Indonesia kebetulan saya adalah responsabnya dan biasanya projek-projek kolaborasi ini melibatkan masa PSD dan Alhamdulillah ini masa PSD yang baru lulus kemarin di Januari research yang saya kerjakan itu fokus pada pengembangan edible film untuk food packaging application itu berbasis ketosan dan selulus jadi di dasarnya adalah saat ini food packaging material itu didominasi oleh material sintetis yang berasal dari petroleum bis itu bisa berasal dari dalam bentuk aluminium foil kemudian recycle paper seperti ini kemudian BOPP ada PET ada polyethylene maupun PVC jadi material ini sangat mengiminasi pasar karena harganya murah kemudian moldable dia chemical resistant ringan dan istitu proses tapi harus diingat bahwa material ini adalah non-renewable dan degradable nah sintetis polimer itu tidak bisa bekerja sendiri artinya dia tidak bisa digunakan sebagai single material selalu ada selalu ada additive-additive yang digunakan untuk meningkatkan propertinya misalnya yang umum dipakai tergantung juga dari aplikasi yang akan digunakan misalnya yang umum adalah reinvestment agent untuk memperkuat kekuatan tarik ataupun tensile strength si film itu menggunakan silika kemudian ada plasticizer untuk kelenturan si polimer menggunakan petalat ester atau thermal stabilizer apabila tempat turtingnya menggunakan hispenol A ataupun hispenol S atau BPA negatif impactnya materi-materi itu adalah toxic dan berbahaya bagi manusia bagi kesehatan maupun lingkungan ini ada beberapa material yang toxic seperti petalat itu berhubungan dengan hormon disruption ataupun reproduksi ham pada baby boys misalnya mungkin ada penyakit autis ya mungkin autis sebenarnya bukan penyakit itu semacam sindrum kemudian BPA itu berhubungan dengan biskanser lipu berpi dan infertility kalau BPS itu lebih ke banyak ditemukan di mana anak-anak kemudian VVC juga sama sebagai pemicu cancer nah untuk di lingkungannya itu mungkin kita sudah cukup mengenal bahwa pasti itu menimbulkan kondisi pada tanah perlu degrasi ribuan tahun gitu ya dan yang paling mungkin yang paling terkenal saat ini adalah mikropastik yang ada di lautan bahkan sekarang sudah ada mikrofiber sintetis yang ada di lautan yang berasal dari limbang laundry ini sudah sampai ke laut utara jadi kalau di Eropa sekarang itu kampanye-nya adalah terlalu sering ya karena mikrofibernya bisa jadi polutan nah dengan meningkatnya keseleraan masyarakat tentang pentingnya hidup sehat tentang pentingnya lingkungan yang lebih bersih jadi sudah banyak riset-riset yang telah dikembangkan hampir 30 tahun terakhir ini untuk mengembangkan biobased plastik yang berasal dari renewable biobased feedstock ada beberapa jenis yang pertama adalah agrobased feedstock itu berbasis pati-patian dari karbohidrat bisa dari superkin kemudian ada lignosilolik feedstock itu yang berasal dari biomes kemudian ada organic waste yang berasal dari bioproduk dari limbah pertanian ataupun yang berasal dari limbah perikanan kemudian new refinery menjadi produk-produk yang diterima di pasar sampai saat ini produk plastik itu dari tahun 1950 sampai 2018 2018 ya 2018 itu penggunaan fossil-based material itu hampir 360 juta ton dengan 10% nya adalah bio-based material dimana klasifikasinya adalah yang 5 juta ton itu meliputi yang pertama yang terbesar ada biogenik by-product jadi biogenik by-product itu produk-produk yang berasal dari organism misalnya kitosan yang berasal dari kulit udang ataupun hewan heras krutasian dari kulit kepiting kemudian sisi ikan ataupun dari cangkang seafood kemudian ada staf berbasis pati-patian dari singkong apa namanya potato ataupun dari jagung kemudian sugar itu patuhinya ke arah PLA jadi glukosanya di fermentasi menjadi asam laktat kemudian di reaksi polikatisasi pembukaan ringnya menjadi PLA poliakset aksid kemudian ada selulus selulus juga bisa mengarah ke saya sebagai pengguna sebagai apa namanya aplikasi untuk kertas juga bisa kita convert menjadi bioplastik melalui raksin asterifikasi menjadi selulus asetat kemudian ada non-edible pen oil seperti minyak jarak ataupun yang edible pen oil dari minyak sawit nah ini beberapa contoh commercial application dari edible atau biopolimer ada hostware kemudian packaging medical devices kemudian ada untuk otomotif kemudian elektronik sudah ada sebagai beberapa maupun sebagai plastik mungkin kita sudah banyak di kita yang di minimarket minimarket seperti itu nah edible polymer sendiri didefinikan sebagai polimeric material yang dapat dikonsumsi oleh manusia hewan ataupun berkoorganisme tanpa menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan jadi keunggulannya jika dibandingkan sintetis base yang berada di petroleum itu sifatnya biodegradable biocompatible sustainable sehingga mengurangi dampaknya terhadap kesehatan maupun lingkungan tapi biasanya edible polymer ini jika dibandingkan dengan proportnya dibandingkan dengan sintetik itu masih cukup jauh masih kalah jauh karena dia sangat tergantung pada material chemistry-nya kemudian tergantung dari bentuk structure-nya kemudian molekulungnya juga sifat hidrofobik hidrofilita dan lain-lain jadi tergantung dari aplikasinya tergantung dari aplikasinya jadi berdasarkan kriterianya edible polymer itu diklasifikasikan yang pertama dari feedstock yang pertama polisakarit polisakarit itu adalah makromolektor karbohidrat yang tersesun dari monohidrat yang tersesun akan gribosida melalui reaksi kondensasi jadi polimeriknya adalah dari rangkaian monohidrat monohidrat tersebut kemudian kalau protein tersesun dari asam amino yang diikat oleh ikatan bebida kemudian kalau lipid itu tersesun dari asam lemak dan turunannya dari ketiga material ini yang paling mendekati sifat plastik itu adalah polisakarit karena ia juga tidak berbau tidak berasa melimpah kemudian murah non-toxic kemudian semipermeatol terhadap y2-2 maupun oksigen jadi properti fisik dari polisakarit itu sangat tergantung dari monohidratnya dan ikatan glikosidanya begitu juga dengan protein dia sangat tergantung pada kukus asam amino-nya panjang rantai-nya dan termasuk berat ngolokulnya kalau lipid itu biasanya tergantung pada kepolarannya biasanya semakin polar dia fasenya semakin padat seperti wax atau parafin itu hidrofobisitinya itu menjadi sangat baik nah untuk yang ginoselulus itu sosnya dari biomas ada yang wood fiber dari kayu kemudian fluid itu dari kelapa kokonat kemudian yang seed dari kapas katen ada leaf fiber dari kulit pisang dari daun pisang daun-daunan kemudian base fiber itu dari kulit pohon kemudian yang biowaste itu sosnya banyak juga dari rice khas itu dari kulit padi kemudian ada bagas kulit kacang-kacangan ada fly as kemudian yang paling terkenal itu adalah yang dari kitosan yang dari kulit hewan krustasian karena dia mengandung kitin yang bisa dikonvert menjadi kitosan yang memiliki gugus asam amino jadi dia menjadi aplikablenya banyak sekali dengarkan untuk aplikasinya sendiri untuk edible polymer jadi kalau biopolimer itu degradable tapi tidak bisa dimakan kalau edible polymer itu bisa dimakan itu aplikasinya untuk food industri untuk food packaging dan smart and active packaging jadi kalau smart active packaging jadi si edible polymer ini selain berfungsi sebagai pelindung makanan sebagai pengemas itu bisa kita improve propertinya dengan menambah material-material lain yang menambah fungsinality nya kita tambah vitamin antibakterial kemudian sensor jadi dia akan bisa mendetek apabila produk yang dikemas itu mengalami perubahan kondisi atau mengalami serangan bakteri bisa juga sebagai food preservation mungkin yang paling baru yang sintetik bahkan sekarang sudah ada sintetik milk susu jadi untuk orang-orang yang mengalami masalah dengan laktos sakit perut itu bisa menggunakan sintetik milk kemudian untuk biomedicine aplikasinya lumayan ada wood dressing ada tissue engineering ada drug delivery biasanya memanfaatkan biopolimer seperti ketosan sebagai vehicle untuk kendaraan aktif konten untuk penyembuhan penyakit kemudian yang lainnya sebagai kosmetik misalnya yang berhubungan langsung dengan organ-organ penting seperti lipstick kemudian water treatment dalam bentuk dalam bentuk apa namanya memberan 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 polimer ataupun bagai energi aplikasinya bermacam-macam preparasinya bermacam-macam ada yang preparasinya hanya untuk seping yaitu mengubah struktur molekulnya dari makro ke mikro bahkan ke nano jadi yang paling umum adalah melalui proses mechanical process atau science reduction menggunakan energi energi mekanik bisa juga menggunakan ultrasonic aktifasi kalau chemical breakdown itu biasanya menggunakan asam atau basah itu untuk senyawa-senyawa organik seperti yang berasal dari selulus ataupun kitin kemudian partisipasi itu untuk material yang insoluble in water jadi campuran dicampurkan kemudian salting out solidnya keluar kemudian jadi pengendapan diambil sebagai produk kalau heat treatment itu ke material-material yang berbasis protein jadi biasanya protein-protein dipotong ikatan peptidanya menggunakan thermal dengan panas kemudian ada proses yang menggunakan enzyme dan bakteri itu biasanya proses yang spesifik sekali karena prosesnya lama kemudian ada elektron spray kemudian preparasinya lagi untuk edible film edible film itu ada dua jenis ada yang sebut dengan edible film ada yang sebut dengan edible coating jadi kalau edible film polinernya dibentuk melalui pembuatan film dalam bentuk solvent casting biasanya kalau kita pakai solvent casting untuk yang industrial melalui molding atau distribution jadi dibuat filmnya nanti baru di coatingkan ke produk kalau coating edible coating film itu produknya dalam bentuk liquid langsung di coatingkan ke produk bisa dalam bentuk dipping atau pencelupan kemudian spraying paning atau brushing atau pengecatan bisa juga melalui layer-layer deposition kemudian berita selain untuk tekstil application ini sudah ada beberapa produk yang menggunakan menghasilkan tekstil yang berasal dari limbah kopi itu saya kemarin lihat di social media di salah satu klub negara inggris ya tapi yang di championship itu sudah menggunakan jersey-nya menggunakan biofiber yang berasal dari limbah kopi nah ini aplikasi untuk edible film untuk edible film terutama untuk food packaging itu diklasifikasikan yang pertama hidrokoloid protein dan polisakarit jadi protein dan polisakarit ini memiliki kemampuan forming film ability yang sangat baik jadi mempunyai kemampuan forming film ability yang sangat baik jadi pembentukannya adalah polisakarit itu biasanya dilakukan pembentukan gel kemudian boleh dibentuk film jadi ketika dilakukan ke dalam solution kemudian dikasih panas terjadi pemotongan monohidrat-monohidratnya ketika jadi pengendinginan maka dia akan reformin membentuk kendali jaringan-jaringan melalui ikatan hidrogen kalau protein sama melalui proses dinaturasi pemotongan ikatan peptidanya kemudian setelah pendinginan dia akan kembali reforming melalui ikatan-ikatan peptida kalau lipid lipid tidak memiliki forming film ability yang baik jadi dia selain itu dia juga memiliki mekanical properties yang buruk kalau hidup kolit mekanical properties sudah cukup baik akhirnya sudah mirip plastik tapi dia sensitif terhadap moisture barrier jadi terhadap kelembapan jadi biasanya kalau kena air dia sobek kemudian dia menggerut jadi operasinya tidak terlalu bagus jadi ada beberapa yang bisa digunakan untuk meningkatkan meningkatkan barrier apa namanya hidropopic property dari hidrocollowed itu salah ini salah satunya bisa menggunakan apa namanya cross-linking ataupun menggunakan grafting jadi bisa secara 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 fisikal itu dicampur dengan lipid karena lipid tidak punya kemampuan pembenturan film yang baik dia dikombin antara hidrocollowed sama lipid membentuk biokomposit jadi kalau cuma dicampur aja tersebut sebagai blending polimer itu secara fisik bisa melalui layer by layer bisa melakukan emulsifikasi kalau layer by layer itu pastinya rumit karena dia harus membentuk layer per layer di produk itu ada kalanya berdagangan dengan waktu layarnya bisa menggerut ataupun itu bisa mempengaruhi performan film secara keseluruhan yang paling bagus itu dengan emulsifikasi dengan cara mendispersikan fase liquid ke dalam fase hidrofobik lipidnya ke dalam solution water-based tapi itu juga kompleks sekali karena tergantung dari kompabilitas antara minyak sama air karena emulsin itu dia butuh penggandeng butuh surfaktan untuk menggandeng minyak sama air dan dia sangat sensitif terhadap panas jadi begitu kena panas minyaknya keluar jadi dia akan terjadi pemisahan jadi lumayan kompleks kemudian kalau yang secara fisik yang tadi itu kita bisa grafting kita grafting salah satunya adalah membentuk selulus asetat jadi selulusnya kita reaksikan selulus asetat menggandung selulus asetat itu sudah lumayan bagus tapi karakternya dia masih berhitor jadi kalau kita ingat film jaman dulu rawa film itu dari selulus asetat tapi sudah dikembangkan metodo-metodo yang bisa meningkatkan propertinya telah banyak dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan memodifikasi fisikal dan chemical propertinya sedangkan bio-based concrete sendiri ada dua ada dua metode yang pertama dengan pasly eco-friendly dicampur dicampur dengan petroleum-based seperti plastik-plastik kemasan itu dipasuk dengan petroleum-based kemudian yang fully eco-friendly jadi semua menggunakan material yang bio seperti PLA itu juga material yang full eco-friendly dia mempunyai kemampuan mirip plastik dengan degradable-nya itu kurang dari tiga bulannya sudah bioter degradasi nah ini untuk poin pentingnya untuk preparasi edible film sendiri itu ada deforming film dispersing jadi sama seperti sintetik polimer biopolimer pun tidak bisa bekerja sendiri jadi dia ditambahkan material-material lain sebagai additif untuk meningkatkan performennya untuk dimodifikasi propertinya biasanya kita tambah plasticizer menggunakan gliserol gliserol kemudian kita tambah filler sebagai re-expanding agent biasanya menggunakan selulosa bisa dalam untuk selulosa mikroselulose ataupun nanosellulose biasanya semakin kecil ukuran partikelnya itu semakin bagus semakin punya kemampuan untuk meningkatkan mineral karikat propertinya kemudian setelah dicampur kemudian dihomogenasi dengan high speed homogenation jadi kita informasikan bahwa material-material itu menempati posisinya dengan baik terdispersi sesuai dengan tempatnya kemudian digasing biasanya kalau material diadit akan menemukan gelembung-gelembung jadi harus dibuang dulu sehingga jadi lebih baik untuk aplikasinya sederhana hingga kita dapatkan kolomer komposir pulsenya di casting kemudian di drying dapat material filmnya seperti ini kemudian kalau yang edible coating kalau yang edible coating itu cukup melakukan pencelupan dan spraying di drying kemudian dia coating harapannya adalah nanti dia memiliki barrier terhadap posis perbusukan buah di sini dia mencegah terjadinya transformasi gas terutama gas CO2 dan H2U ini untuk aplikasi di industrinya menggunakan molding atau extrusing untuk edible film yang untuk edible coating langsung disempat kebuah tapi juga komplikator sekali ya karena biasanya spraying itu kan menggunakan mineral oil jadi propertinya gampang sekali dikontrol kalau edible polymer itu kecenderungan dia melekat pada pada apa namanya sprayer itu besar sekali kemudian ketika dia udah jadi spraying jangan sampai dia kalau kecil kemudian dia terbang terbang malah gak ke targetnya atau terlalu besar maka dia gak nempel malah netes ataupun dia kita mendapatkan mendapatkan size yang tepat tapi dia gak nempel tapi dia malah rebonding itu banyak sekali variabelnya kalau standar-standar sederhana biarnya permeability untuk ngetes takut navigas kemudian mechanical test sama puncture test itu elektrisi saat dia dia aplikasikan ke material nah ini target akhirnya adalah seperti ini kita dapatkan edible coating dan film yang pertama adalah lebih keindahan yang pertama adalah kalau buah-buahan itu harus delay repening jadi mengambat pengusukan jadi biasanya untuk buah-buah itu seperti pisang itu kan dia dipanenkan setengah matang atau setengah jadi biasanya busunya selama pengin tanam transportasi ataupun masa dijual jadi terus bisa dihambat kemudian arumnya bisa dipertahankan kemudian di safe life-nya juga mampu menghambat penguapan luap air karena biasanya parameter kualitas buah itu dari kalau dia udah mengulut-mulut berarti dia kehilangan berat atau weight reduction kemudian oksidasi oksidasi prevention biasanya oksidasi ini memicu terbentuk reaksi sehingga membentuk etilen mempercepat proses pemasakan biasanya kalau buah-buah itu salah satu cara untuk meningkatkan menghambat pemasakan itu dia menyebutkan gas U2 sehingga pembentukan gas etilen bisa diminimalis pemasakan jadi lebih lambat kemudian sustainable yang tadi meningkatkan nilai-nilai tambah satu produk reduce waste kemudian tadi bioaktif kita bisa bertambahkan macam-macam jadi lebih atraktif jadi buah apelnya itu lebih mengkilat baunya bisa macam-macam kemudian proteksi terhadap jadi fungsi utamanya sebagai proteksi terhadap buah terhadap materi yang akan dirindungi ini terakhirnya kalau dari edible film ini adalah proyek yang saya kerjakan bersama UTC itu adalah kami mengembangkan edible film untuk meningkatkan umur simpan ikan bandeng jadi karena bandeng ini adalah salah satu produk utama di daerah bandeng jadi ikan itu adalah suatu produk masker produk yang paling gampang busuk dibandingkan produk yang lain jadi dibiarkan aja dia udah duduk pulau dan lain-lain kita mencoba untuk apa namanya memperpanjang umur simpan karena biasanya untuk memperpanjang umur simpannya itu menggunakan fristen apa namanya itu pun high energy cost terutama buat nelayan-nelayan yang ke laut itu kan perlu energi jadi salah satu caranya adalah untuk mengurangi penggunaan energi kami mengembangkan mengambil kitosan dari kulit udang jadi kulit udangnya ini kan biasanya mengandung mengandung mineral protein sama ketin jadi mineralnya kita buang proteinnya kita buang oleh persekstraksi jadi karena karena hitos dari laknya itu adalah less less solvent jadi biasanya untuk untuk membuang mineral itu kita menggunakan asam ya asam yang kuat nah itu kita kurangi keadaannya dengan menggunakan kita pakai lemis asid katalis jadi konsentrasinya bisa kita kurangi kemudian aktiviti dari asamnya sendiri kita tingkatkan dengan menggunakan sonicator sonicator jadi kita mendapatkan kitinnya begitu pun juga dengan reaksi kitin menjadi kitosan jadi kitin itu memiliki gugus asetil itu harus dibuang agar menjadi kitosan itu biasanya perlu waktu yang lama temperatur yang tinggi asamnya kuat biasanya kuat konsentrit jadi kita coba mengurangi temperaturnya kemudian kita kurangi ini kemarin dari standar 8 jam itu bisa kita kurangi sekitar 2 sampai 4 jam temperatur di atas 130 itu bisa kita kurangi jadi sekitar 70 dengan produk kitosan itu mirip dengan yang asetikomersial jadi kita gunakan reaktor ultrasonic begitu kan begitu juga untuk membutuhkan bulging bloknya jadi kalau kitosan itu kalau jadi in film pure kitosan sudah penuh seperti ini tapi dia rapuh sekali terhadap panas terhadap wap air nah kemudian untuk aplikasinya kita meningkatkan hidrophobic hidrophobic propertinya itu kita gunakan bifat bifat sebagai hidrophobic content melihat persesan emulsifikasi kemudian kita kasih penguat CMC selalu sama kristal kemudian pasti saya semua kita pakai glicerol kemudian akan kita aplikasinya kita belum sampai ke bandeng ya baru ke filmnya belum sampai ke bandengnya jadi jenisnya kita akan pakai biosensor itu antosianin antosianin itu yang memberi warna pada beberapa macam sayuran seperti terong jadi dia akan berubah warna apabila pH-nya berubah jadi salah satu kerusakan produk ikan itu adalah pH-nya naik pH-nya turun jadi nanti kalau pH-nya turun jadi ada serangan bakteri jadi warna akan berubah ide-nya seperti itu tapi kita belum sampai ke aplikasi ke sini baru sampai pembentukan film ini jadi tiap-tiap part ini setelah kita publikasikan di beberapa jurnal kemudian yang menarik lagi adalah CMC jadi CMC ini bisa kita generate dari biomas jadi biasanya biomas itu mengandung selulus yang biomas sama lagi ini kalau kita buang kita dapatkan selulus pure selulus jadi biomas selulus ini kalau kita lihat selusur tanaman ya ini ada primary wall ada secondary wall nah primary wall-nya ini mengandung lignin mengandung fiber sama hemis selulus kalau kita buang kita bisa mendapatkan mikrofibrilnya ini mikrofibrilnya seperti binobulai yang rantai panjang yang tersusun atas selulus kristalin jadi kalau kita lihat gambarnya ini ini ada sisi kristalnya ada sisi amofnya nah kalau kita buang sisi amofnya itu jadilah selulus nanokristal ini aplikasinya banyak sekali ini salah satu yang terkuat organik salah satu mata terkuat jadi ini sudah dihabiskan ke banyak ke banyak ke banyak produk selulus ini ini pastinya juga sederhana jadi seperti tadi biomas kita buang jadi untuk untuk research saya saya nggak pakai biomas karena komplikated ya saya pakainya mata dekuku karena dia sudah biol 100% selulus dibandingkan dengan biomas itu life cycle-nya lebih pendek jadi cuma butuh waktu 14 hari kita sudah bisa generate selulus selulus itu kan melalui fermentasi ya bagian permukaannya ini saya coba me-eksploitasi reaksinya jadi saya sampai ke dalam-dalamnya biar mendapatkan optimum optimum selulusnya selulus ini kalau kita reaksikan dengan serifikasi bisa jadi bioplastik menjadi selulus asetat kemudian kalau kita lanjutkan lagi melalui proses tersenik iradiation ini bisa kita buang sisi amofnya masih ada sedikit-sedikit amofnya kita sebut dengan mikroselulus kemudian kalau habis semua kita sebut dengan selulus namai kristal ini inovasinya adalah kita menggunakan mikroselulus yang umumnya untuk membuang untuk membuang sisi amofnya itu menggunakan asam yang sangat kuat menggunakan asam jadi kita coba dengar waktu juga efeknya lama jadi tetap ada isu lingkungan dari limbah prosesnya jadi inovasinya kita coba menggunakan kombinasi antara ultrasonic irradiation untuk merubah selulus menjadi selulus mikroselulus kita sebut dengan parsial depolymerisasi karena kita membuang mengambil apa namanya kristal-kristalnya itu cukup dengan menggunakan liquid air jadi ultrasonic irradiation ini sangat sederhana kita cuma memasukkan probe yang kita kasih gelembang iradiasi nanti liquidnya itu terjadi fenomena gravitasi membentuk gelembung-gelembung yang kecil yang banyak-banyak kemudian dia meletus nah letut-letut-letut-letut-letut ini akan menyerang bagian amasnya ini jadi lebih sederhana kemudian kalau yang tidak bisa di ini kita bersihkan dengan menggunakan larutan asam tapi ide-nya harus less solvent kita gunakan larutan asam yang enca dengan menggunakan Lewis Asset Katalis tapi untuk sumber balasnya kita pakai micro-width karena salah satu aplikasinya juga lumayan banyak seperti ini jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan beberapa aplikasi dari edible film dan bioplastik saya kembalikan lagi ke Mbak Yen silahkan Mbak Yen terima kasih Pak Enderto jadi Pak Enderto ini satu tingkat di bawah saya ternyata ya saya lupa sama F&D untuk berikutnya saya persilahkan ini untuk sesi tanya-jawab ada berapa berapa lama untuk sesi tanya-jawab nanti dibatasi sampai berapa jam sampai sore sekitar satu jam kalau dirantai satu jam jadi mungkin kita buat sesi satu sesi tiga pertanyaan atau bagaimana nanti atau empat pertanyaan misalnya dua pertanyaan untuk Pak Enderto atau dua pertanyaan untuk Pak Iqbal kita lihat untuk pertanyaan sebelum saya bacakan yang ada di chat mungkin kalau nanti yang ingin bertanya langsung silahkan langsung resen jadi apakah sudah ada yang resen sambil saya lihat untuk yang di kolom chat ini ada tiga pernah nanya belum ada yang resen untuk pertanyaan pertama mungkin saya bacakan di sini dari Vian jadi ini pertanyaan untuk Pak Enderto mungkin ya jadi sejauh ini untuk penelitian edible polymer berapa lama material tersebut bisa tahan dalam penyimpanan dan apa harus disimpan dalam kondisi tertentu misal untuk packaging rata-rata kan makanan expired date-nya dua tahun sehingga packaging harus tahan lebih dari dua tahun ini untuk Pak Enderto langsung dijawab atau ngumpulin dulu bagaimana enaknya atau langsung dijawab ya daripada lupa ya kalau dikasih gitu aja Pak Enderto jadi untuk edible packaging sendiri itu tergantung dari apa namanya komponen-komponennya ya jadi komponennya kalau kemarin kita coba pure pure kitosan pure kitosan kemudian kita bandingkan dengan nanokitosan kemudian langsung kita celupkan ke dalam buah apa namanya strawberry itu mampu memperpanjang umur simpan si buah itu sampai dua minggu sampai dua minggu karena kan si film sendiri kan dia apa terhadap uap air jadi salah satu caranya kita buat kompositnya tapi untuk aplikasinya yang lebih dalam itu belum ada yang sampai dua tahun belum ada jadi semua itu tergantung dari komposit film yang akan kita develop bisa juga menggunakan edipelnya menggunakan bukan edipel yang biopolimernya menggunakan PLA PLA itu jauh lebih serang daripada edipel polimer seperti yang berbasis pati-patian jauh lebih serang tapi kelemahannya adalah PLA itu pelarutnya adalah turuen dia sangat toxic turuen sama Pak 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 itu tergantung dari film yang akan kita bangun tapi biasanya untuk yang simple proses itu biasanya kita hanya gunakan untuk memperpanjang umur simpan beberapa produk segar itu tidak lebih dari dua minggu maksimalnya paling sekitar 10 hari itu sudah kelihatan perubahan warnanya karena penetrasinya juga belum maksimal tapi mungkin untuk produk-produk yang komersial yang yang dibuat dalam bentuk semi eco-friendly yang dengan menambahkan beberapa material sintetis mungkin bisa jauh lebih bisa jauh lebih tahan lama karena yang kita kembangan itu yang fully jadi semua material itu harus bisa dimakan dan safe jadi waktunya sampai saat ini belum ada produk yang fully itu melebihi di atas dua minggu atau satu bulan belum ada itu sepengetahuan saya mungkin ada produk-produk yang sudah berhasil berarti kalau ini tadi kan pertanyaannya mungkin kalau sebagai packaging kan rata-rata hanya bisa bertahan tidak lama ya Pak ya kalau untuk packaging sebagai coating mungkin bisa lama kalau maksudnya yang sama yang coating langsung ke produknya yang seperti itu yang dimakan kalau ini tadi yang ditanyakan yang dua tahun sebagai packaging ya sebagai packaging mungkin tapi makan sampai dua tahun juga mungkin terlalu yang harus ada apa presentasi yang ada di produk itu jadi kita IG-nya zero preservation gitu gak ada gak ada bantam mohon perpanggung bersifat jadi kita ingin mem jawab saya kira sudah terjawab Pak mohon maaf secara saya putus-putus ya agak mantul di sini berikutnya mungkin melanjutkan sedikit ya yang pertanyaan dari Pak Endarto ini ada dari Lutfi dari Lutfi ya apakah edible polymer hanya bisa digunakan untuk lingkungan yang bersih misal seperti supermarket mall dan lain-lain kalau seandainya di lingkungan yang kurang bersih seperti pasar tradisional apakah bisa digunakan juga Pak kurang komplit Mbak Yeni putus-putus suaranya mohon maaf putus-putus ini sudah jelas Pak Endarto sudah jadi ini sorry pertanyaannya adalah apakah edible polymer hanya bisa digunakan untuk lingkungan yang bersih jadi misal di supermarket atau mall kalau seandainya di lingkungan yang kurang bersih seperti pasar tradisional apakah bisa juga Pak kalau bisa salah satu kelebihan edible coating atau edible film ini adalah kita bisa memasukkan banyak material seperti antibakterial atau antioxidan untuk meningkatkan kualitas si produk jadi sebenarnya kualitas si produk itu sendiri kan ditentukan dari saat kondisi terburuk jadi kalau di pasar tradisional bisa kemungkinan yang di ini bisa jadi tapi kelemahannya adalah karena dia masih produk yang mahal ya konsesnya jadi mungkin orang lebih milih yang murah kalau orang mau banding itu sudah ada komitmen yang mungkin berkualitas tapi kita kembangkan itu tahan banding untuk semua kondisi salah satunya dengan menambah jadi si kitosan sendiri dia punya sifat antibakterial jadi dia bisa harapannya dia bisa untuk semua kondisi jadi tidak masalah maksudnya tidak masalah apakah sudah ada yang resen kayaknya ini pesertanya malu-malu juga mungkin bisa ini ada pertanyaan untuk Pak Iqbal di kolom chat perkenalkan ini Hasan dari Kemenhub saat ini di beberapa bandara udara sudah memanfaatkan solar cell sebagai power soft dan baterai sebagai storage-nya mohon info apakah sudah pernah dilakukan hibrida FC dengan sistem EBT yang lain mungkin mau Pak Iqbal ada terima kasih Bu Yeni sama atas pertanyaannya juga ini mungkin jawaban saya kurang kurang mewakili sekali tapi sejauh yang saya tahu biasanya fuel cell contoh yang saya tahu saat ini masih di mobil jadi di fuel cell seperti Toyota Mirai itu untuk mengenerate listriknya dari fuel cell tapi nanti disimpan juga di baterai jadi hampir sama dengan pertanyaannya tadi Pak Hasan jadi sama seperti solar cell sebagai power source lalu disimpan di baterai nah di mobil juga sama fuel cell sebagai power source nanti disimpan juga di baterai untuk di energy storage di gedung dan lain-lain untuk saat ini mohon maaf saya belum mengikuti karena memang fokus saya hanya di electrolyte-nya dan total secara umum jadi begitu Bu berarti belum bukannya belum ini ya mungkin informasinya mungkin masih ini ya Pak Iqbal betul bagaimana Pak Askan mungkin ada yang ingin disampaikan langsung sudah cukup ini ada satu lagi Pak Juwari ada Pak Juwari mungkin bisa disampaikan langsung Pak Juwari ada Pak Juwari langsung disampaikan terima kasih Mas Iqbal jadi saya jadi untuk Mas Iqbal dari presentasinya tentang fuel cell latre dan seterusnya saya teringat lomba apa itu kemikar kemikar itu prinsipnya kan juga mau menggunakan reaksi kimia itu langsung menjadi energi atau mungkin ada yang energi listrik diantaranya adalah banyak yang memakai baterai juga disamping reaksi-reaksi lain yang cukup variatif menurut saya pertanyaannya adalah bagaimana tren ataupun kemikar di Sweden apakah apakah sudah menjurus ke satu yang khusus seperti biosel itu atau juga atau juga berbagai reaksi-reaksi yang yang macam-macam terima kasih boleh langsung dijawabin ibu ya langsung Pak ikan jadi begini Pak juari untuk cemikar yang kompetisi di di chapter mahasiswanya saya kurang mendengar gaung cemikar ini tapi kalau tentang fuel cell dan jenis-jenisnya atau di skala riset yang sudah serius misal di level S2S dan dosennya sendiri tidak menjurus ke satu jenis saja jadi banyak juga Pak yang seperti solid oxide fuel cell makro fuel cell juga jadi kalau level di kompetisi di cemikar saya jujur kurang mendengar gaungnya di dunia sambun Pak sudah sudah oke 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 mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan masih ada waktu ga ada di yang resen mungkin ada juga oh ini ada pertanyaan di kolom chat atau mau-mau disampaikan langsung ini Andin ya sudah Andin mau disampaikan langsung atau mau saya bacakan sepertinya pada malu-malu ini pesertanya oke saya bacakan saja jadi untuk edible polymer ini apa bisa digunakan untuk membuat plastik biodegradable dari kulit singkong biji durian biji nangka dan bahan lainnya apakah bisa plastik biodegradable ini diaplikasikan secara komersial dan menanggulangi sampah plastik mungkin ini pertanyaan untuk Pak Indarto enggak Pak ya bisa sekali bisa sekali sebenarnya sudah ada beberapa produk yang menggunakan kantong plastik yang berasal dari singkong dari singkong tapi biasanya kalau itu sudah berkembang sudah berkembang itu sudah beririsan dengan produk makanan itu bisa jadi lebih ribet tapi biasanya umumnya syarat-syarat dia bisa jadi plastik itu minimal ada serulusnya ada polisakaritnya itu bisa kita convert menjadi plastik semua material yang berbasis itu pasti bisa tinggal seberapa banyak impunitasnya kita buang misalnya berasal dari saya kemarin lihat itu di salah satu website di Australia di NSW itu mereka bikin bioplastik berasal dari ini mbak apa namanya gedepok pisang itu gedepok pisang itu kan selulus sekitar 60% sisanya lignin tapi dia lebih maiz lebih mudah membuangnya kemudian selulusnya di convert menjadi selulus acetat begitu pun dengan start yang berasal dari simkom itu bisa kita combine tapi beberapa kelemahannya seperti hidrofiliknya harus kita atasi dulu biasanya kalau yang produk yang mau produk yang murah artinya marketnya bisa ke semua masyarakat itu yang paling gampang itu adalah dengan menggunakan partly eco-friendly jadi kita kita tambah dengan material sintetis tapi dia bisa terdigradasi walaupun tidak total itu yang bisa kita lakukan ini kalau kulit singkong mungkin saya juga sudah menal kalau yang biji-biji ini juga bisa kan ada bahkan ada jadi biji-biji ini itu kan ternyata mengandung start yang lumayan banyak ada beberapa material itu yang bisa nilai beberapa produk yang lebih bernilai yang memiliki aroma similar misalnya biji kulit biji nangka itu bisa kita jadikan coklat kawi karena searmanya mirip bisnya start sapo hidrat sama selulus itu bisa kita convert semakan yang biopolimer berarti bisa mungkin ini ini mungkin sambil ada yang resen Pak Purnama dari Exxon Mobile langsung disampaikan pertanyaannya ini menarik mengenai fuel cell kebetulan juga kantor kami sedang bekerjasama dengan fuel cell Amerika untuk membuat CCOS jadi kita menangkap carbon capture kemudian kita kita olang hydrogennya masuk ke pabrik kemudian CO2 kita jadikan sebagai feedstock ke chemical plan kita nah itu yang tadi Pak siapa namanya saya lupa yang mengenai risetnya mengenai fuel cell Pak Iqbal Pak Iqbal maaf saya bukan alumni kimia saya alumni mesin ITS betulan saya ikut mendengarkan karena ini topiknya menarik ya mengenai fuel cell dan juga mengenai edible polymer kebetulan saya juga di petrochemical di son mobil jadi kita kita produksi untuk baru sampai ke biodegradable halo bisa dengar jadi mengenai research untuk fuel cell di Indonesia khususnya itu sudah sampai mana ya karena gini buat saya itu adalah future future istilahnya opportunity karena gini di Singapur saya tinggal di Singapur kita punya carbon tax jadi kayak refinery kami dan petrochemical kita tahun 2019 kita mengeluarkan CO2 itu sebesar 10 juta ton CO2 dengan situ kita harus bayar tax sekitar 48 sampai 54 juta US dollar ke pemerintah Singapur nah dengan adanya teknologi ini ini akan mengurangi dampak carbon tax kita dan itu juga kita mendapatkan istilahnya circular economy dari hasil dari FISPOK yang dikembalikan ke petrochemical kita kedua kita mendapatkan hydrogen hydrogen juga kita akan produksi sebagai fuel base untuk refining kita sebagai untuk refacto untuk proses reformer di katalis cracking untuk cloud kita untuk menghasilkan BBM nah ini itu menarik sekali mengenai fuel cell nah itu gimana risetnya sampai sejauh mana perkembangannya itu aja terima kasih oke mau gue langsung Pak itu ini Pak Indra jadi untuk riset di Indonesia ini saya jujur tidak mengikuti dari awal sampai tahun ini karena di riset saya fokusnya kan ke PMFC kalau di solid oxide fuel cell mungkin sudah ada di beberapa peneliti di Indonesia saya juga tidak yakin dengan dengan level sudah dimananya karena saya tidak mengikuti jadi tolong jangan jangan ditelan mentah-mentah info dari saya karena saya yang kurang tapi saya setuju dengan dengan apa yang dibilang Cak Indra tadi karena ini memang teknologi yang bisa dibilang cukup menjanjikan untuk masa depan tapi masih debatable karena produksi hidrogennya produksi hidrogennya ini di beberapa negara sudah bisa memproduksi dengan cara yang ramah lingkungan di beberapa negara yang belum terdevelop dengan baik teknologinya produksinya masih dari gray hidrogen production jadi kurang jadi dari sisi itu masih ada sisi yang diperdebatkan tapi kalau dari sisi teknologi fuel cellnya entah itu alkaline fuel cell solid oxide fuel cell microbial fuel cell bacterial fuel cell atau PMFC itu memang bisa dibilang menjanjikan jadi karena emisinya itu tadi emisi yang atau gas buang dari fuel cell itu air kalau air disirkulasi lagi dielektrolisis lagi jadi menghasilkan hidrogen lagi jadi bisa bisa sangat menguntungkan karena di beberapa negara seperti di European Union juga kalau tidak salah memang ada carbon tax juga disuai dia juga ada hal yang seperti itu jadi kenapa mereka sangat menganggap ini sebagai hal yang cukup penting disegerakan dengan target 2030 karena untuk mengurangi emisi dan mengurangi carbon tax dan ujung-ujungnya untuk keberumanfaatan orang banyak begitu jaring bagaimana Pak Purnama ya sebentar saya mau kasih sedikit komen memang hidrogen itu merupakan byproduct dari fuel cell kita karena intinya kita adalah mengcapture CO2 intinya kita menggunakan fuel cell itu untuk CCOS carbon capture utilization and storage jadi dengan utilization itu artinya CO2 itu kita kembalikan ke kemikal kita contohnya kita membuat namanya ethylene carbonate jadi dari CO2 dari ECOS itu kita kita sirkulasikan ke sistem polimer kita untuk memproduksi ethylene carbonate dan kita juga menggunakan carbonate fuel cell disini dengan dengan sistem plate dry plate bukan basah mengenai tadi memang kalau hidrogen itu kita bilang kita ada namanya blue hydrogen dan juga green hydrogen kalau kita bicara green hydrogen kita juga produksi dari algae dari ganggang hijau kita produksi hidrogen dari ganggang hijau sedangkan untuk yang blue hydrogen itu merupakan satu tadi yang saya bilang dari buangan dari gas dari refining kita kita resirkulasi lagi masuk ke dalam CCOS dan kita kembalikan lagi ke pabrik kita jadi kita berusaha mengurangi emisi CO2 karena kita penelitangan dari protokol dengan 2040 kita harus menjaga kenaikan suhu bumi 1,5 derajat jadi ya itu buat saya itu future-nya bagus untuk CCOS terutama buat industri Indonesia yang masih banyak buang emisi itu belum dikontrol sampai sekarang itu saja makasih gitu ya saya kira memang satu prospek yang bagus jadi tadi mungkin tidak hanya dari hidrogen Pak Iqbang jadi bisa dari Aga atau si Utu ya tadi berikutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi ada yang resen oke sebelum saya baca yang di chat mungkin Manggo Bu Hikmatan Nikmah ya terima kasih saya ada pertanyaan untuk Pak Iqbal dan juga Pak Endarto sebelumnya ini ya terima kasih sudah sharing mengenai penelitiannya yang pertama untuk Pak Iqbal ini penelitiannya mengingatkan saya tentang ini penelitian saya di S2 di NKKU Taiwan dan juga mengenai TAMFC gitu ya cuman bedanya disini saya masih menggunakan Nafion putus-putus Bu Ani putus-putus halo agak putus-putus Bu ya sudah Bu atau masih putus-putus oke ya jadi pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Iqbal apakah ionic liquidnya ini digunakan sebagai individual membran atau masih apa ya atau digunakan sebagai filler atau aditif dengan membran yang sudah sering digunakan dalam ini dalam fuel cell untuk yang proton exchange membran ini mungkin ditambahkan ke membran Nefion atau membran yang lain gitu kemudian yang kedua mungkin sebelum memilih ionic liquid gitu ya sebagai electrolyte mungkin Pak Iqbal sudah studi literatur gitu ya kalau untuk tujuan dapat digunakan pada suhu tinggi ataupun pada humidity yang rendah itu kan sebenarnya sudah banyak ya penelitian-penelitian mengenai MFC ini ya salah satunya juga kalau gak salah dulu teman saya itu menggunakan fungsionalisasi imidazol yang dicampurkan dengan Nefion sedangkan kalau penelitian saya yang menggunakan inorganic zirconium fosfat yang dicampur dengan Nefion nah sebenarnya kekuatan utama penggunaan ionic liquid tadi itu dimana ya Pak itu untuk Pak Iqbal kemudian untuk Pak Endarto nah ini researchnya juga mirip dengan research saya waktu S3 jadi waktu S3 saya juga fokus ke PLA cuman fokusnya ke kristalisasi gitu ya kristalisasi dari PLA nah pertanyaannya untuk mechanical strength dari edible film ini apakah cukup comparable gitu ya bila dibandingkan dengan petroleum based plastik kemudian yang kedua untuk ini penelitian citosan dengan ditambahkan filler cellulose untuk membentuk biokomposite itu dengan menggunakan solvent blending atau yang lain jadi pertanyaan saya itu dua untuk Pak Iqbal dan juga dua untuk Pak Endarto terima kasih sebelumnya monggo siapa dulu Pak Iqbal atau Pak Endarto atau sesuai pertanyaan saja monggo monggo Pak Iqbal makasih Makasih Ibu Hidmatun jadi kalau ionic liquid ini tidak dijadikan sebagai electrolyte sendiri atau liquid electrolyte tapi sebagai aditif di napion karena memang fokus yang di tim kami bagaimana caranya dengan polymer yang sudah eksis kita bisa performance-nya dengan cara menggunakan energi sebagai filler jadi supaya navion ini tidak hanya stabilnya di 200 itu yang pertanyaan pertama jadi dia tidak berdiri sendiri jadi saya risetnya lebih ke fundamental pertama saya cari tugas saya itu men-screening protek ionic liquid mana yang thermal stabilitinya tinggi dan ionic conduction-nya tinggi lalu di di grup saya juga teman saya yang mengaplikasikan riset saya yang sudah saya screening nanti untuk dijadikan filler di navion jadi saya difundamental teman saya nanti yang lebih sedikit ke aplikasi arahnya lalu kuatnya dimana berarti intinya ionic liquid tadi akan digunakan sebagai filler di dalam membran yang sudah ada seperti navion betul kalau yang pertanyaan kedua kuatnya dimana jadi kalau riset saya ini bisa diaplikasikan di dua subjek riset sebenarnya ibu enggak cuma fuel cell ketika nanti dari screen yang dihasilkan oh ternyata protein liquid A ini lebih baik maka dia bisa saja diaplikasikan di fuel cell atau juga di baterai karena yang jadi issue kalau para peneliti menggunakan ionic liquid ini rata-rata saya ngomongnya ini tentang liquid elektrol jadi rata-rata tentang safety issuesnya jadi kalau di ionic liquid dia tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar jadi strong pointnya disitu ketika kita nanti sudah menemukan protek ionic liquid yang bisa kondaktin ion entah itu lithium atau hydrogen dengan baik maka aplikasinya bisa dibujukan ke dua subjek yang mungkin bisa bisa dikembangkan lagi entah itu di fuel cell atau di baterai begitu iya terima kasih Pak Iqin untuk perah sendiri kalau secara natural dia kan material yang brittle jadi gampang masih rapuh jika dibandingkan kalau dia single polymer jika dibandingkan dengan apa namanya komersial sitting plastik itu memang mesang masih kalah kami kemarin dengan PLA itu coba meningkatkan apa namanya mechanical propertinya itu dengan menambahkan CNC silenus kristal itu kalau dari dari single polymernya PLA sendiri setelah kita buat sitting plastiknya itu sekitar 50 MPA kemudian setelah kita tambahkan CNC itu bisa naik sekitar 70 sampai 80 kemudian untuk sisi elasticity kita kita menggunakan polyethylene glycol kita coba beberapa variasi jadi karena memang tidak tidak sekuat sintetik polimer karena material fillernya itu kita batasi minimal grass generalize general recognize safe jadi minimal aman jadi kita tidak bisa memasukkan beberapa material sebagai filler itu untuk yang tapi kita masih coba tingkatkan beberapa proses untuk meningkatkan kekuatan si PLA sendiri kemudian untuk apa namanya edif itu kita pakai yang single solvent ketosan kita coba membuat filmnya dari ketosan kita bandingkan antara kekuatan dia ketosan film kemudian dalam bentuk nano itu ininya berbeda-beda kekuatannya berbeda-beda masih bagus kalau dia dalam bentuk single ketosan kalau dalam bentuk nano mungkin dia punya sifat mekanik antibakterialnya mungkin jauh lebih efektif dibandingkan single ketosan tapi tetap setaranya sama untuk kekuatannya kita juga nambahkan CNC karena CNC itu salah satu material yang yang paling biokompatibel yang paling yang paling applicable untuk kita saat ini mungkin kalau ada material-material lain yang lebih lebih menarik mungkin akan kita terjadi lebih lagi iya pak jadi kita tuh materialnya murah prosesnya harus dirahana harus iklim family jadi kita ponderinya gak bisa kita perlebar lagi jadi minimal itu harus bisa dimakan untuk blendingnya tadi physical blending gitu ya jadi iya cuma campur biasa aja karena kan asam asetat karena dia larut asam asetat 0,1 molat itu udah larut kitosannya udah gampang sekali larut asam makanya kita pakai yang yang asam asetat itu udah cukup untuk 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 physical blending itu kan ada juga yang melt blending apakah sudah pernah dicoba ya pak ya melt blending sedang ini yang research saya itu masih pakai ini pakai blending polimer itu di dalam kita bikin larutan koloidnya kita campur secara fisik paling untuk meningkatkan dispersinya itu paling kita pakai unikator itu aja belum belum sampai yang untuk ditampur beberapa material yang lebih kuat lagi masih pakai solfen ya dan salah satu ini ya mungkin kendalanya pada saat penguapan solfennya itu kan terkadang fillernya itu tidak merata yang mekanik malah turun tidak tambah meningkat gitu ya pak ya sejauh ini kalau kita tambah CNC selulus nanokristal karena dia karena dia fasennya mungkin udah nano ya itu itu kalau dari kitosan kita tambah itu dia meningkat jadi kemampuan apa namanya uji tariknya itu juga meningkat kemudian degredasi tempatannya juga meningkat degredasi tempatannya juga meningkat dan menariknya lagi si CNC ini dia bisa berfungsi sebagai pickering surfaktan jadi surfaktan dalam bentuk padat jadi dia saat-saat saat kita tambahkan lipid seperti beefwack itu dia lebih stable dibandingkan menggunakan liquid surfaktan seperti twin seperti itu jadi menarik sekali seperti apa tadi surfaktannya tweet pickering surfaktan jadi dia dalam bentuk padat jadi dia ngikat minyaknya di permukaan padat solid padatnya sebenarnya kalau emulsi kan kita pakai solid pakai liquid ini ya pakai liquid apa surfaktan seperti twin atau spal nah misalnya pickering surfaktan itu menggunakan silika namun silika itu sudah lumayan bagus dulu waktu saya S3 itu saya coba pakai silika itu bisa lumayan tahan lama nah karena ini ide-nya harus edible jadi kita ganti menggunakan CNC selulus nanokristal bahasanya itu juga sederhana kita cuma membuang sisi amofnya si selulus saya ngambilnya dari nato de coco karena sudah 1% selulus untuk mempermudah pekerjaan jadi kalau dalam air itu kalau testnya gampang kalau dia sudah jadi danus selulus dikasih air sudah seperti tepung jadi warnanya bening ya terima kasih pak ya sama-sama cukup ya bu Hani cukup ini terima kasih untuk waktunya nanti masih ada berapa menit ya dari panit ya berapa Ulvia ada masih ada waktu sampai berapa ada 10 menit lagi atau ini pertanyaan yang di chat bisa dihabiskan di chat aja jadi ini ada tiga pertanyaan yang di chat mungkin tadi menyambung pertanyaan Bu Hani ya jadi kira-kira material apa yang paling cocok digunakan untuk plastik biodegradable sehingga bisa menggeser penggunaan plastik konvensional yang saat ini digunakan masyarakat ini dari Aldebaran ya Bapak atau ya yang paling murah mestinya ya kalau yang paling murah kan biomas selulus selulus itu bisa lewat dua part yang pertama lewat reaksi esterifikasi menjadi selulus asetal atau lewat jalurnya si PLA polinaktif aset jadi selulus kita convert menjadi asam asam laktat nanti lewat reaksi kondensasi itu bisa bisa jadi menjadi PLA tapi tantangannya adalah itu tadi kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol pembentukan pembentukan ininya brad molekulnya bisa ngontrol pembentukan brad molekulnya jadi untuk PLA sendiri itu dari set koliga saya yang ada di Uderta itu tergantung aplikasinya kalau aplikasinya untuk packaging biasa mungkin menggunakan katalis yang dari busi mungkin lebih cepat ya produksinya tapi untuk yang untuk aplikasi yang lebih safe seperti buat medical itu menggunakan enzyme itu jadi lebih lama misalnya yang saatnya yang paling applicable yang murah kalau kalau langsung di aplikasi kan mungkin yang dari berbasis pati-patian ya sepertinya sudah ada plastik biodegradable yang dari singkong ataupun dari agar-agar karena agar-agar sudah lumayan berkembang ini bisa buat plastik bisa buat tempat makanan sedotan stro itu sudah cukup banyak dari agar-agar karena memang agar-agar propertinya yang paling menarik yang paling mendekati plastik tinggal di improve aja propertinya dia harus sangat utama produk edible polymer itu bisa dijadikan sebagai packaging material dia harus punya kemampuan moisture barrier itu harus kita improve dulu kemudian kekuatannya karena biasanya ketika kita masukkan jadi kalau dia pure single polymer itu dia punya kekuatan biasanya polisakalit sama protein atau hidroklorit itu sudah cukup kuat tapi dia lemah dari sisi moisture barrier begitu kita tambahkan hidrofobiknya kekuatannya turun itu harus kita cari kompisi yang pas tapi kalau yang beli murah mungkin dari sagu akan melimpas sekali dari agar-agar juga melimpaskan seperti itu mungkin ini melanjutkan lagi Pak ini jadi dari Nur Foyeri atau Nur Istanbul apakah limbah pabrik kopi tadi bisa digunakan sebagai feedstock ini sepertinya sudah dijelaskan tadi bisa ya Pak di Liga Inggris itu ada yang dari klub jersinya dari kopi atau namanya selulus ada lingirnya juga jadi ini bisa termasuk ini mungkin dari Pak Tri Edi Susanto ini juga menyebutkan jadi ada sumber lignoselulusa ada batok kelapa cangak sawit batok kemiri atau batok keluar ini juga bisa sawit kita melimpah sekali yang menghambat adalah karena bedroom place polymer itu masih murah itu aja yang menghambat di compare harganya masih jumlah nah ini kalau yang dari Pak Arditama kalau untuk yang edible polymer untuk aplikasi medis mungkin ini yang ditanyakan yang paling dipakai kitosan yang dipakai sebagai dressing bisa dipakai sebagai hidrogel itu yang paling applicable si kitosan karena dia multifungsi dia ada amino kontennya disitu jadi sangat bermanfaat sekali kalau kitosan tapi yang lagi yang jadi primadona si kitosan ini jadi kitosan kitosan itu sekarang mahal itu karena dipakai banyak aplikasinya aplikasinya banyak model kosmetik apa namanya kesehatan sampai packaging jadi kita sendiri mahal jadi kita mengembangkan kitosan dari jamur jamur tiram jadi juga ada jadi kalau dari kulit udang kulit udang itu kan ada ada mineral CLCO3 TMGCO3 dibuang ada protein yang harus dibuang atau kita ambil kalau dari jamur tiram itu hanya protein itu jauh lebih maik dan siklus hidupnya juga lebih pendek sekitar 2-3 minggu sudah jadi produksi kalau kita berpikirnya skala sekolah ekonomi seperti itu ini mungkin ada kriteria Pak kalau untuk yang aplikasi medis ada kriteria mekanical propertisnya untuk edible polimernya sama terkait aplikasi juga kalau perban itu selama jadi tarik dia tidak robek itu masih bisa kemudian ada juga yang PLA tapi spesifik PLA tidak boleh sembarangan balis untuk meng-convert si asam dapat menjadi PLA itu harus spesifik untuk aplikasinya ini ini mungkin satu lagi ada masih waktu 5-4 menit mungkin ya kalau mau disampaikan langsung Pak yunier ini di chat ini ada pertanyaan mungkin disampaikan langsung saja Pak dibacakan saya kemarin kan juga ada pertanyaan ada presentasi dari Pak Sungging tentang citusan sebagai nanopartikel mungkin tidak bersama pertanyaannya apakah polimer based citusan sekarang disampaikan oleh Mas Endarto ini mempunyai karakteristik yang sama dengan citusan nanopartikel ataukah ada treatment khusus sehingga citusan yang dihasilkan berkriteria sebagai nanopartikel jadi ketika kita meng-convert material dari dari susur makro ke kita mempunyai properti yang baru tapi sifat dasarnya adalah sebagai citusan dia akan sama tapi properti yang lain seperti seperti kemudian fisik itu akan berbeda kita kita nyoba untuk lebih ke medis bakterial itu tidak berubah sifat cuma lebih ke fisik saja yang melalui perubahan jadi kami coba coating material buah strawberry dan menggunakan spraying itu susah sekali kalau dia dalam nanopartikel tetang-tetang seperti itu tapi kalau buat benefit-nya mungkin sama karena dia susur dasarnya masih sama ada aminonya di dalam molotolnya ada sama kalau sebagai nanopartikel biasanya lebih ini ya lebih luas artinya di dalam masa depan tentunya nanopartikel ini akan memegang peran dan buatnya pun enggak susah Pak buat kita direaksikan dengan TPP Tripoli Postpart melalui reaksi ini dia jadi gampang enggak susah dibandingkan yang lain seperti selulus atau silika itu lebih gampang si aplikable harganya tinggi dan kita punya source yang melimpah kalau untuk ini yang saya lanjutkan untuk polimer untuk kemasan apakah sudah ada penelitian penelitian tentang dari segi aplikasi ya misalkan lolos FDA atau apapun yang ada hubungannya dengan persyaratan sebagai chemical packaging food ya kalau di komersial itu mungkin untuk packaging terutama untuk mereplice atau mengurangi penggunaan plastik itu yang full edible belum ada karena itu tadi dia masih punya permahan di sisi hidropobiknya biasanya di combine jadi partly jadi ditambah PE dicampur di dalamnya saya kemarin kepikiran membuat ini apa namanya di kertas makan warna coklat itu kan ada laminasi plastik ya misalnya kertas makan itu kan dari teper recycle biasanya itu kan menggunakan bahan yang lumayan toksik seperti ini untuk meningkatkan kekuatannya saat dia panas itu saya coba melaminasi tapi belum terbukti dengan menggunakan ketosan belum terlaksana kalau untuk ini katakanlah kandungan kandungan logam berat dan segala macam itu pada waktu proses awal apakah sudah terpisahkan gitu ya jadi kalau kita ngomongnya edible full edible itu enggak ada logam beratnya enggak ada materialnya jadi misalnya prosesnya yang pertama untuk kitasan sendiri ya itu kita ekstrak itu juga sederhana hanya menggunakan larutan asam kuat kemudian habis itu dengan menggunakan basal untuk membuang protein sama mineralnya itu kan sudah jadi ketosan kemudian untuk jadi kitin kemudian kitinnya kita convert lagi menjadi ketosan cuma reaksi menggunakan NaOH nah itu kan sudah jadi film ya sudah jadi polimer jadi artinya ketika kita ubah ke film itu benar-benar zero lo gabrak zero apa namanya material-material yang toksik itu kita minimalisasi makasih makasih bu iya nih oke ya sama sama pak junior oke saya kira juga untuk pertanyaan di chat juga habis terus kemudian yang tiga umat terus pak ikan pak indah banggo ini saya serahkan ke panit baik terima kasih Bu Yeniu untuk kesempatannya nah hadirin kembali lagi dengan saya bagaimana materi yang telah disampaikan oleh Pak Iqbal dan Pak Endarto pasti memberikan insight baru untuk kita dari saya sendiri sebagai seorang mahasiswa jadi lebih tahu mengenai prinsip karakteristik jenis-jenis dari produk ionic liquid fuel cell juga edible polymer oke selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama untuk mengabadikan momen kali ini untuk hadirin yang masih bergabung dipersilahkan untuk menyalakan kameranya silahkan baik selagi menunggu hadirin kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal dan Pak Endarto yang telah menjadi pembicara kita kali ini terima kasih kepada Bu Yeni yang sudah menjadi moderator kita kali ini dan tentunya terima kasih kepada hadirin yang masih antusias hingga sesi kali ini acara ini tidak akan bisa berjalan lancar tanpa dukungan dari pihak sponsor yaitu Kuarto Petro Kimia Gersik dan Kaltim Dayaman Diri oke sepertinya sudah banyak yang mengaktifkan kamera kita mulai saja kalau begitu ada dua slide di sini baik akan saya pimpin untuk sesi foto tiga dua satu oke dipersilahkan sekali lagi untuk memberikan senyum terbaiknya saya hitung mundur lagi tiga dua satu baik terima kasih berbiasa sekali antusiasme dari hadirin yang sudah hadir sampai sore kali ini dan sepertinya kita sudah berada di utung hujung acara terima kasih kepada pihak-pihak yang bergabung sampai sesi akhir kali ini dan saya mohon maaf jika ada salah kata saya Ulfi selaku MC kali ini mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di series berikutnya selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam